Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami, hidup hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan. Namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Selamat datang kembali di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Coki Sitohang di sini, pemirsa. Apa kabarnya? Berharap dalam keadaan sehat, dong. Dan semangat untuk nonton Go Healthy. Di sini kami siapkan informasi penting sebagai modal Anda untuk meraih masa depan yang gemilang. Pemirsa, seorang penyanyi senior kebanggaan Indonesia, salah satu aset bangsa yang populer di tahun 1970-an, sering tampil di TVRI saat itu, dan mengwakili Indonesia dalam ASEAN Pop Song Festival, Grace Simon. Tante Grace, shalom bagimu. Shalom juga, apa kabar. Tante kan rajin jaga kesehatan, dong. Ya, rajin. Tetap jalan, ya. Jalan cepat. Kalau lari udah nggak kuat, ya. Masih tetap berenang. Dan masih mengunjungi anak-anak atau keluarga di luar kota, ya. Saya kebetulan sering di Bali, karena yayasan saya itu menopang beberapa pantai asuhan di sana. Indah sekali. Dan itu yang membuat saya juga sehat, ya. Bu Grace ini tadi nonton satu video yang cuplikannya kami sengaja samarkan, tidak terlalu panjang. Menggambarkan tentang pola hidup manusia dengan pikiran yang terbolak-balik. Betul. Materi mereka kejar, aset mereka cari, tapi kesehatannya dikorbankan. Betul. Tante ada komentar? Banyak sekali, ya. Teman-teman saya justru yang bisa membeli berbagai hal yang katakanlah di mata dunia, wah, tapi makannya mulai dikurang-kurangin. Kenapa? Kolesterol ku tinggi. Aduh, nggak enak dong ya. Pergi ke restoran besar, tapi makannya cuma misalnya apa, rebusan apa, gitu ya. Terbatas, ya. Terbatas, ya. Konsekuensi. Untuk apa kekayaan begitu banyak kalau kita tidak sehat? Itu pelajaran penting. Terima kasih Tante Grace Simon dan Mbak Lula dan Mbak Preti. Salam sehat. Salam sehat. Pemirsa, sekarang ini Tante Grace Simon lagi sibuk di Bali. Karena salah satu kehidupan beliau itu memang ada di Pulau Dewata. Begitu ya, Tante? Jadi mikirin anak-anak juga di Panti Asuhan. Dan juga ada Lansia yang kami urus di Jemberana. Oh, itu mereka baik anak-anak Panti Asuhan maupun yang kaum Lansia ini mereka ikut dapat hiburan, dapat pelatihan. Betul. Nyanyi. Tante kalau ngajar nyanyi kayak gimana sih? Sambil kasih potongan lagu dong sedikit. Kapan lagi kita kan bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan oh kapan lagi? Tante, boleh dong disapa anak-anak pantinya? Halo, Nafi Kabare. Anak-anakku yang ada di Bali sama Lansia yang ada di Jemberana. Becek-becek, Gek. Becek-becek. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini bisa juga menginspirasi para donatur supaya mereka juga sehat ya. Jadi, bisa juga mengambil inspirasi dari apa acara pada saat ini. Keren. Gitu. Matur suksema. Suksema mawali. Suksema mawali. Om swastiastu, rahayu. Kita kenalan lagi yuk lebih lanjut. Buat generasi yang lebih muda daripada saya yang belum kenal Tante. Terima kasih. Sampai jumpa. Tante. Saya akan berpulang Jangan punya riwayat hipertensi ya Tante. Iya. Keluarga kami kebetulan papa saya juga berpulang karena hipertensi. Iya. Terus adik-adik saya juga ada terus ob-om saya di negeri Belanda juga mereka berpulang karena serangan jantung hipertensi. Mbak Lula. Semuanya hipertensi. Jadi ya memang betul-betul harus dijaga. Iya, tante udah mesti hati-hati kan ya. Itu dah. Benar atau salah, Pemirsa? Sudah olahraga rutin, maka tidak perlu cek kesehatan. Benar atau salah? Tetap harus, Coki. Supaya kita tahu seberapa tekanan darah kita, seberapa detak jantung kita. Jadi itu tetap harus. Jadi ini pernyataan yang salah? Salah. Menurut tante Grace itu adalah pernyataan yang salah. Mari kita tanya ke praktisi kesehatan. Tepat sekali sudah. Dan alasannya juga jelas sekali. Jadi sebetulnya apa sih fungsinya medical check-up ya, Pemirsa? Pertama, dia deteksi dini untuk penyakit. Karena banyak sekali loh penyakit yang kemudian tidak menimbulkan gejala. Contohnya, hipertensi. Berapa banyak orang yang tensinya tinggi tapi tidak merasa apapun. Dan dia merasa oke. Tentu tidak ada pusing, tidak ada sakit kepala, berarti saya oke. Tentu tidak oke dong. Waktu tensi kita tinggi tersebut, ada organ-organ tubuh yang tersiksa karena tensi terlalu tinggi. Belum lagi ada yang namanya diabetes. Gula yang tinggi di dalam darah, apa sih rasanya? Ada sih yang kerasa lemes. Tapi sebagian besar tidak kerasa apa-apa. Paling ngantuk. Kalau ngantuk alasannya apa? Oh iya, semalam kurang tidur. Betul ya, Tante? Belum lagi yang kolesterol. Asam urat pun kalau belum tinggi sekali, belum bikin sakit di kaki atau di sendi, belum kerasa dan belum berobat. Jadi pertama, dia untuk deteksi penyakit. Kemudian yang kedua, dia periksa untuk keseluruhan. Kalau kita bicara medical check-up, nggak mungkin cuma periksanya tensi saja. Kan periksa secara keseluruhan. Biasanya akan kelihatan, oh iya nih ada sesuatu yang barangkali sudah harus kita waspadai. Kemudian apa lagi? Masih banyak lagi sebetulnya. Jadi si medical check-up ini, karena itu dia adalah bagian dari, kan pola hidup sehat itu kan ada olahraga. Tapi kan bukan cuma olahraga. Ada yang lain, ada yang tiga lagi tambahannya. Ada istirahat, ada pola makan, ada stresnya. Jadi pemirsa, tubuh terlihat bugar, belum tentu sehat. Jadi ada yang namanya gejala dan ada yang namanya tanda. Gejala itu apa yang kita rasakan? Nggak bisa kita bergantung kepada yang apa yang kita rasakan. Tapi ada yang namanya tanda. Tanda itu adalah semua angka-angka yang kita periksa. Itu dia yang namanya cek kesehatan atau medical check-up. Jadi pastikan berapapun usia Anda, cek kesehatan secara rutin atau medical check-up secara rutin. Sudah olahraga rutin, maka tidak perlu cek kesehatan. Ini adalah pernyataan yang salah. Yang kekhawatiran tanda apa dalam kondisi sekarang? Tensi pertama. Tensi, oke. Lalu yang kedua? Yang kedua itu terakhir saya periksa jantung, itu detak jantung. Iramanya? Iramanya kok cepat gitu. Oh cepat. Saya ke dokter, kemudian hasilnya adalah yang katanya agak ada sumbatan ya. Jadi aliran darah yang ke jantung, tersumbat sedikit. Yang mengakibatkan ya nggak nyaman ya. Kalau angka-angkanya ingat nggak tanda? Tensi paling tinggi. Tensi saya paling tinggi pernah sampai 170 ya. Wah, itu tinggi. 170 pernah. Dan tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita cek dulu nih pemirsa. Ternyata tekanan darahnya juga tetap tinggi. Tekanan darah yang atas itu ada di angka 169. Sebenarnya 169 ini sangat dekat. Kalau kita bulatin ya jadi 170. Tekanan darah yang di bawah ada di angka 96. Dan ini tidak baik. Jadi tekanan darah yang normal itu ada di angka 120 per 80. Tetapi yang saya senang di sini adalah detak jantungnya di angka 65. Itu detak jantungnya bagus pemirsa. Bagus. Oh, puji Tuhan. Kolesterolnya pun di atas normal. Jadi normalnya adalah di bawah 200. Ini ada di angka 203. Jadi pemeriksaan ini bersifat screening. Ada baiknya saya sarankan kepada Bu Grace, lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang diambil darahnya di area lengan untuk mendeteksi triglyceridanya bagaimana. Karena itu dapat membantu mendeteksi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Oh, terima kasih Mbak Prati. Jadi pemirsa teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri gitu ya. Dan kemudian dia efeknya ini akan dibawa ke seluruh tubuh. Jadi walaupun dipasangnya cuma di pergelangan tangan sebelah kiri, efeknya ke seluruh tubuh. Karena dia akan menyenari kulit kita gitu ya. Dia akan menembus dari mulai epidermis, dermis, hipodermis sampai nanti ke pembuluh darah. Waktu sampai di pembuluh darah, apa sih yang terjadi gitu ya? Si sinar merah ini bikin apa laser merahnya? Dia akan membuat pembuluh darah kita di pergelangan tangan, dua pembuluh darah besar ya. Jadi dia akan menyebabkan pembuluh darah kita di bagian dalam ada yang namanya endotel lapisannya. Endotel ini akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini buat apa sebetulnya? Di tubuh memang ada. Waktu kemudian dikeluarkan, dia akan membuat pembuluh darah kita jadi rileks. Waktu rileks gitu ya, gesekannya jadi berkurang. Karena gesekan yang berkurang, tekanan darah jadi berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang dia melebar pembuluh darahnya dengan sendirinya, debit darah yang masuk jadi lebih banyak. Karena lebih banyak, sirkulasi darah akan jauh lebih baik ke seluruh tubuh. Ini akan menghambat terjadinya penyumbatan. Sementara NO-nya sendiri, nitric oxide sendiri akan menyebabkan darah kita dijaga supaya tidak saling menempel dan menggumpal. Tambahan lebih jauh, nitric oxide ini juga dia akan menjaga daya tahan tubuh. Jadi yang namanya teknologi laser ini, dia membantu tubuh kita mengeluarkan cukup nitric oxide supaya fungsinya bisa kemudian dirasakan ke seluruh tubuh. Dengan menggunakan teknologi laser, nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia membantu menguraikan gumpalan darah tersebut. Sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan otomatis kesehatan kita meningkat. Harapannya nantinya, Bu Grace, setelah selesai dari acara ini, langsung take action sama pemirsa juga. Nantinya merasakan langsung manfaat dari teknologi laser. Pakainya harus rutin pemirsa, dokter laser atau acu laser ini, dua kali sehari, sehingga nanti alat ini akan bantu tubuh Anda untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan kita boleh berharap bahwa kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Cara dapetinnya adalah lewat Gogomol. Harus lewat Gogomol. Kenapa? Karena Gogomol bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat. Ada konsultasi kesehatan seperti konsultasi gizi, webinar yang diadakan secara rutin oleh para praktisi kesehatan profesional, dan Anda juga akan langsung dibantu oleh tim call center dan teknisi berpengalaman. Kami ingatkan bahwa mengenai garansi spare part bukan hanya 6 bulan yang Anda dapatkan, melainkan 1 tahun dengan biaya servis yang juga gratis. Ayo bergabung dengan komunitas Go Healthy, dan sekali lagi semua layanan hebat ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak di tempat lain. Dan pemirsa, selain saya sampaikan bahwa nomor ini bisa Anda gunakan untuk menghubungi kami lewat tim call center Gogomol, Anda juga bisa memesan produk resminya melalui kunjungan langsung ke showroom Gogomol, atau melalui marketplace akun resmi Gogomol Official Store. Dengan cara ini Anda akan mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Sekali lagi, hanya di Gogomol. Pemirsa, take action segera, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Dikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Didukung oleh Ayo saksikan, dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Tapi benar loh Tante, di obrolan kita sebelumnya tadi, masalah hipertensimu itu Tante, irama jantung itu, itu gak boleh dianggap remeh, gak boleh semacam kayak, yaudah lah, udah 71 kan. Jangan lengah ya. Maksudku gini Tante, di usia berapapun itu, yang saya pelajari dari beliau-beliau berdua ini praktisi kesehatan, tetap aja, tensi kita harus 120 per 80. Gak bisa nawar sekali, gak bisa nawar. 120 per 80. Dan masih ada informasi penting buat Tante Grace, buat pemirsa semua, harus ketahui. Taukah Anda, otot terpenting yang harus dilatih secara rutin? Menurut Tante apa? Kalau ibu-ibu ya, ya tangan kali supaya bisa masak, terus aku masih bisa nyupir, tenang. Jadi jawabannya adalah otot jantung. Pasti gak ketebak, kita sama-sama lihat, jantung kita berdetak kurang lebih 60 sampai 100 kali per menit. Jadi otot ini harus dilatih agar membantu menunjang kehidupan kita, terutama fungsi-fungsi vital tubuh. Kalau berbicara otot, otot itu ada tiga jenis. Ada otot rangka, otot rangka nih contohnya adalah lengan, lengan atas, lengan bawah, bahu. Lalu yang kedua adalah otot polos. Otot polos ini adalah otot yang menyusun saluran pencernaan. Gak bisa kita atur. Yang terakhir adalah otot jantung. Jantung kita ukurannya satu, kepalan tangan, letaknya ada di rongga dada, ujungnya menghadap ke sisi kiri. Dan penuh dengan otot, ototnya itu tebal. Seiring dengan meningkatnya usia, itu terjadi peningkatan penebalan otot jantung. Ditambah lagi, kalau orang yang mengalami hipertensi, ototnya akan semakin tebal. Tetapi otot yang semakin tebal itu belum tentu baik. Otot jantung harus dilatih agar fungsi pompa jantungnya dapat bekerja dengan optimal. Cara latihnya gimana? Nah, cara latihnya adalah lakukan olahraga yang bersifat aerobik atau olahraga kardio. Jadi senam, aerobik, jogging, jalan cepat, bersepeda, berenang, menari. Itu adalah olahraga yang bersifat untuk meningkatkan fungsi pompa jantung atau olahraga kardio. Tetapi olahraga ini harus terukur. Apa yang diukur? Denyut nadinya. Caranya gimana? Pertama, kita hitung dulu. 220 dikurang usia kita. Hasilnya dikalikan 75%. Dapat nih nanti hasilnya itu adalah patokan. Ketika kita berolahraga, kita ingin mencapai denyut nadi tersebut. Dan agar menunjang itu semua dapat berjalan dengan lebih baik, gunakan teknologi laser yang memang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Jadi pemirsa, sebetulnya kalau kita makan, masuklah gitu ya, makan ke dalam tubuh kita, kemudian diserap gulanya, gula kita akan naik di dalam darah. Begitu gula naik, akan keluar insulin. Insulin akan memasukkan si gula ke dalam sel kita. Di dalam sel, gula, kolesterol, lemak dan semuanya ini akan diubah jadi tenaga. Tapi, dia membutuhkan zat yang namanya NO dan dia butuh lagi yang namanya O2. Jadi di dalam sel ada dapurnya yang namanya mitokondria. Untuk mengubah si gula, semua lemak darah jadi tenaga yang namanya ATP, dia butuh NO dan dia butuh O2. NO inilah yang kemudian dibantu juga untuk dikeluarkan dengan jumlah yang cukup oleh teknologi laser tadi ya, dibantu. Kemudian dia akan diubah menjadi ATP, adenosine trifosfat. Apa sih sebetulnya ATP ini? Ini adalah molekul yang isinya tenaga. Ini juga yang menjelaskan tante kenapa orang-orang dengan diabetes, yang gulanya tinggi, makannya banyak, tapi kok malah lemes. Kenapa? Karena gulanya cuma nempel di darah, ngumpul lagi di darah dia, tapi nggak dibakar di mitokondria dan nggak jadi ATP. Kemudian jadinya terus bagaimana teknologi lasernya? Dia akan membuat mitokondria bekerja lebih optimal. Gula yang dibakar lebih banyak, lemak darah yang dibakar lebih banyak, jadi turunkan dua-duanya kan? Tapi di sisi lain kita dapat ATP yang banyak, tenaga yang banyak buat traveling, buat kemudian ibadah, buat olahraga juga. Jadi sebetulnya teknologi laser ini punya banyak manfaat mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Tante Grace, ada cerita dari masyarakat Indonesia, ini nih, sebentar lagi saya mau puterin. Kasusnya mirip sama tante, ada hipertensi juga, dan mulai memikirkan masa depan saya bagaimana. Tapi beliau ini sudah pakai teknologi laser. Kita dengar ceritanya, sekejap saja. Kena jantung koroner itu, ya satu, hipertensi, tinggi tensi saya. Kedua dari kolesterol, ketiga dari pola makan. Tensi saya waktu itu 150, 3 per 90. Kolesterol saya sampai 265. Nyeri di dada, di bagian depan, tembus ke belakang itu bagian punggung, menghimpit dada itu. Itu sangat sakit. Teknologi laser ini, ternyata setelah saya coba, ya alhamdulillah. Kondisi fisik saya itu hari demi hari itu makin berubah, ya. Tensi saya rata-rata sekitar 120 per 78 sampai 84. Kolesterol saya 150. Terima kasih teknologi laser. Makin semangat, pemirsa, setelah nonton Go Healthy, siap untuk take action. Sama seperti Tante Grace Simon dengan riwayat kesehatan sebagai berikut. Hipertensi. Tadi berapa Tante, masih ingat? 169 per 95. Kemudian, kadar kolesterol, asam murat sempat tinggi. Ada juga masalah irama detak jantung. Dan pernah didiagnosis penyempitan pembuluh darah jantung. Maka, masalah kesehatan yang dialami oleh Tante Grace Simon ini adalah masalah yang serius di usia 71 tahun. Kami sudah ngobrol dengan praktisi kesehatan dan beliau mendapatkan saran sekaligus motivasi. Yaitu, konsultasikan dengan dokter untuk masalah jantungnya. Ini harus rutin. Tante juga dimohon untuk tetap taat mengonsumsi obat atas anjuran dokter. Nggak boleh ngatur sendiri. Perbaikan pola makan menjadi lebih sehat. Tetaplah berolahraga, Tante. Beliau senang waktu dibilang olahraga renang itu udah pas. Oke, jalan kakinya juga setiap pagi setelah doa itu bagus. Lanjutkan. Tapi yang belum Tante gunakan, namun segera beliau pakai adalah teknologi laser. Bener nggak, Tante? Yes. Tante mau mengupayakan teknologi laser? Mau dong. Mau berusaha mendapatkannya? Mau dong. Seberapa Tante punya keyakinan bahwa dengan pola hidup yang benar, yang sehat, di usia 71, ditambah dengan kehadiran teknologi laser, maka Tante punya harapan hidup yang, katakanlah, lebih produktif dan bersuka cita. Saya kepingin sekali punya supaya saya masih, karena saya masih sibuk, coki. Pahami, Tante. Masih mengajar nyanyi, masih mengajar nyanyi, terus masih memberikan motivasi untuk para lansia, dan saya juga di kaum wanita suka membawakan firman Tuhan. Benar, jadi kalau lihat, ini kok yang dipantes kok kayaknya loyok banget, saya nggak mau begitu, nggak mau, saya pengen sehat. Tante. Tante. Jadi segera saya akan manfaatkan teknologi laser ini. Mantap sekali. Tante, ditunggu cerita-cerita berikutnya. Tante Grace, panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Tuhan memberkatimu. Betul. Demikian juga Tuhan yang Maha Kuasa berkati, Mbak Lula, Mbak Preti, dan kita semua. Sukses. Abad kerja yang bertugas di program Go Healthy. Sampai ketemu di wawancara berikutnya. Iya. Saat Anda menggunakan dokter laser atau acculaser secara rutin, maka alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya Anda akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Produk acculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi cara dapatkan acculaser atau dokter laser adalah dengan menghubungi kami. Ini nomornya ada di layar kaca, nanti yang akan nyambut Anda adalah tim call center dari Gogomol. Atau Anda mau langsung datang ke showroom Gogomol, boleh. Bisa juga cari kami di marketplace akun resmi Gogomol Official Store. Dengan cara-cara demikian Anda bisa tenang untuk mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi dari Gogomol. Segera take action dan atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menonton!